Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, penyebaran COVID-19 telah benar-benar memperlambat perekonomian dunia, termasuk perekonomian di negara kita Indonesia. 186 negara telah terpapar virus corona. Pemerintah terus bekerja keras untuk mengantisipasi hal ini, untuk mempertahankan daya beli masyarakat, untuk mengurangi risiko PHK, dan mempertahankan produktivitas ekonomi, produktivitas masyarakat di seluruh wilayah tanah air Indonesia. Pada kesempatan ini, saya hanya akan berfokus pada kebijakan bantuan-bantuan yang disediakan oleh pemerintah langsung kepada masyarakat untuk mempertahankan daya beli masyarakat. Pertama, saya telah perintahkan kepada semua Menteri, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota agar memangkas rencana belanja yang tidak prioritas di APBN maupun di APBD, anggaran perjalanan dinas, pertemuan-pertemuan yang tidak perlu, dan belanja-belanja lain yang tidak langsung dirasakan oleh masyarakat harus dipangkas. Kedua, kementerian dan lembaga di pusat, serta juga pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, dan kota harus melakukan refocusing kegiatan dan melakukan realokasi anggaran untuk mempercepat penanganan COVID-19, baik yang terkait dengan isu-isu kesehatan maupun yang terkait dengan isu-isu ekonomi. Landasan hukumnya sudah jelas. Hari Jumat yang lalu, tanggal 20 Maret 2020, telah saya tanda tangani INPRES nomor 4 tahun 2020. Selain memerintahkan refocusing kegiatan dan relokasi anggaran, INPRES ini juga memerintahkan untuk percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk mendukung percepatan penanganan COVID-19. Sekali lagi, bukan hanya untuk penanganan kesehatan masyarakat, tetapi juga untuk penanganan dampak ekonomi masyarakat. Yang ketiga, saya minta kepada kementerian dan lembaga dan juga pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, dan kota agar selain menangani isu kesehatan masyarakat, kita juga harus menjamin ketersediaan bahan pokok dan mempertahankan daya beli masyarakat, utamanya masyarakat lapisan bawah. Kita harus membantu para buruh, membantu para pekerja harian, membantu para petani, membantu para nelayan, membantu para pelaku usaha mikro dan kecil agar daya belinya tetap terjaga, agar terus beraktivitas dan berproduksi. Keempat, saya telah perintahkan agar program padat karya tunai, sekali lagi, program padat karya tunai harus diperbanyak, harus dilipatgandakan dengan tetap mengikuti protokol kesehatan untuk pencegahan dan penularan COVID-19, yaitu dalam pekerja harus menjaga jarak yang aman. Program padat karya tunai di beberapa kementerian, seperti Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Kementerian KKP harus segera dieksekusi. Dana desa dan program-program pemerintah daerah, Provinsi, Kabupaten, dan Kota juga harus mengutamakan cara-cara padat karya. Ini akan membantu masyarakat, membantu para petani, para buruh tani, para nelayan di pedesaan di seluruh tanah air. Sekali lagi, dengan tetap mengikuti protokol kesehatan, yaitu dalam pekerja harus menjaga jarak yang aman. Kelima, kepada penerima Kartu Sembako, pemerintah memberikan tambahan sebesar Rp50.000 per keluarga penerima, sehingga menjadi Rp200.000 per keluarga penerima yang akan diberikan selama enam bulan. Anggaran yang dialokasikan adalah sebesar Rp4,56 triliun. Yang keenam, kepada calon penerima Kartu Prakerja, pemerintah akan mempercepat implementasi Kartu Prakerja, sekaligus untuk mengantisipasi para pekerja yang terkena PHK, para pekerja harian yang kehilangan penghasilan, para pengusaha mikro yang kehilangan pasar dan omset, agar dapat meningkatkan kompetensi dan kualitas SDM-nya. Alokasi anggaran yang disediakan di dalam Kartu Prakerja ini adalah sebesar Rp10 triliun, sehingga nanti setiap peserta Kartu Prakerja akan diberikan honor insentif Rp1 juta per bulan selama 3-4 bulan. Yang ketujuh, untuk membantu daya beli pekerja di sektor industri pengolahan, pemerintah akan membayar PPH Pasar 21 yang selama ini dibayar sendiri oleh para pekerja, dalam rangka memberikan tambahan penghasilan kepada pekerja di industri pengolahan. Alokasi anggaran yang disediakan sebesar Rp8,6 triliun. Kedelapan, kepada para pelaku UMKM, OJK, Otoritas Jasa Keuangan, akan memberikan releksasi kredit UMKM untuk nilai kredit di bawah Rp10 miliar untuk tujuan usaha, baik itu kredit yang diberikan oleh perbankan maupun oleh industri keuangan non-bank. Asalkan digunakan untuk usaha, akan diberikan penurunan bunga dan penundaan cicilan sampai satu tahun. Oleh karena itu, kepada tukang ojek, kepada supir taksi yang sedang kredit kendaraan bermotor, dan kredit mobil, nelayan yang sedang kredit perahu tidak perlu khawatir, pembayaran bunga dan angsuran diberikan kelonggaran satu tahun. Dan pihak perbankan maupun industri keuangan non-bank dilarang mengejar-ngejar angsuran, apalagi menggunakan jasa penagihan atau debt collector. Itu dilarang. Dan saya minta kepolisian mencatat hal ini. Kesembilan, kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang sedang melakukan kredit ke pemilikan rumah bersubsidi, pemerintah juga memberikan dua stimulus, yaitu pemerintah memberikan subsidi selisih bunga selama 10 tahun. Jika bunga di atas 5 persen, maka selisih besaran bunganya akan dibayar pemerintah. Pemerintah juga memberikan subsidi bantuan uang muka bagi yang akan mengambil kredit rumah bersubsidi. Anggaran yang disiapkan Rp 1,5 triliun. Saya mengajak seluruh jajaran pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, sampai ke level kelurahan dan desa, untuk selalu tanggap terhadap situasi kesehatan dan kondisi ekonomi masyarakat. Kita harus kerja keras, kita harus bersatu dan bergotong royong menghadapi tantangan ini. Terakhir, saya juga mengapresiasi gerakan masyarakat yang telah turut mensosialisasikan, memasyarakatkan physical distancing atau jaga jarak aman yang terus mengingatkan kita semuanya untuk berdisiplin. Karena hanya dengan kedisiplinan yang kuat kita dapat mencegah penyebaran COVID-19. Percayalah, kita bangsa besar, kita bangsa petarung, bangsa berjuang, insyaallah kita bisa, insyaallah kita mampu dalam menghadapi tantangan global yang berat sekarang ini. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat sore Pak. Ada beberapa pertanyaan dari jurnalis. Yang pertama saya bacakan dari Hani dari LKB Nantara. Pertanyaannya, apakah anggota DPR dan keluarganya perlu melakukan rapi tes COVID-19? Tadi pagi, saya telah memerintahkan kepada Menteri Kesehatan. Untuk rapi tes yang diprioritaskan adalah dokter dan tenaga medis serta keluarganya terlebih dahulu. dan juga para ODP dan PDP serta keluarganya. Ini yang harus didahulukan. Baik, yang kedua dari Muslih, dari Radio El Sinta. Apa kebijakan Bapak Presiden terhadap rumah sakit yang masih kekurangan APD? Kemarin sudah saya sampaikan bahwa APD telah kita distribusikan sebanyak 105 ribu APD. Ini saya bacakan. Dikirim kepada Provinsi DKI, Provinsi Jawa Barat, 15 ribu. Provinsi Jawa Tengah, 10 ribu. Provinsi Jawa Timur, 10 ribu. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 1 ribu. Provinsi Bali, 4 ribu. dan provinsi-provinsi yang lain, tadi pagi sudah saya cek, sudah menerima semuanya. Hanya saya ingin agar Dinas Kesehatan Provinsi segera mendistribusikannya ke rumah sakit-rumah sakit yang memerlukan secepat-cepatnya. Berikutnya dari Aris Bloomberg News, Pak Jokowi, apakah pemerintah akan menerbitkan perpu pelebaran defisit anggaran untuk penanganan COVID-19? Sudah beberapa hari kita bahas mengenai ini, dan kemarin saya telah bertemu dengan Ketua DPR untuk mendapatkan dukungan politik mengenai ini, dan juga telah bertemu secara virtual dengan Ketua BPK dan seluruh pimpinan BPK. Intinya, kita ingin ada relaksasi dari APBN dan saat kita mengeluarkan perpu, artinya dukungan politik sudah kita bicarakan sebelumnya. Baik, yang terakhir Pak, Ichan dari Kompas.com, ada pasien mengeluh ditolak di rumah sakit darurat Wisma Atlet, ada juga yang mengeluh antrean panjang. Apa rumah sakit darurat ini memang sudah siap? hasil pengecekan kemarin pagi ke Wisma Atlet untuk rumah sakit darurat Corona. Saya melihat semuanya siap. Bednya siap, ventilator siap, tenaga medis dan dokternya juga siap. Hanya memang saya melihat masyarakat melihat ini sebagai sebuah alternatif, sehingga antusias mereka menuju ke Wisma Atlet semuanya. Kapasitas untuk seluruh Wisma Atlet waktu kita pakai untuk Asian Game adalah 24 ribu, dan sekarang ini yang disiapkan baru untuk 3 ribu. Artinya kita memiliki kapasitas yang masih longgar. Tetapi saya berharap tidak banyak yang ke rumah sakit darurat Corona ini. Artinya kita semua diberi kesehatan yang baik oleh Allah SWT. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Pak.